Aku akan mendaikan kata kuncinya, TORAH, TORAH, TORAH. Serangan itu pun menjadi sebuah kejutan besar. Pada tanggal 7 Desember 1901, pasukan Jepang akan bersiap menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Di atas kapal induk Zuikaku, para pilot pun dimamunkan jam 4 pagi. Kapten Mitsuo Fuchida mengumpulkan para tentara untuk traisi bersulang minum sake. Demi menghormati Sang Kaisar, Kapten Fuchida pun akan memimpin serangan ke Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Terbesar di Hawaii. Berdasarkan rencana berani yang dibuat oleh Laksamana Yamamoto. Yamamoto menginginkan pukulan yang mematikan, dan menghilangkan hambatan ini bagi penaklukkan Jepang di wilayah Pasifik. Fuchida mengatakan, Kita mau Jepang Harbour. Aku akan mendaikan kata kuncinya, TORAH, TORAH, TORAH. Serangan itu pun menjadi sebuah kejutan besar. Terima kasih telah menonton! Bahkan, Kopra Marinir yang bernama Air Light Nightingale yang berada di atas kapal perang Arizona, menjelaskan secara detail apa yang terjadi di setiap kapal. Dia berkata, Sebuah ledakan menyebabkan kapal tergunceng hebat. Aku melihat kegelada kapal, dan semuanya tampak terbakar. Aku melaporkan pada Mayor bahwa kapal sudah terbakar. Mayor lagi memendetakan kami untuk pergi. Aku yang terakhir untuk pergi. Mayat pun berkelimbangan di mana-mana, dan yang terbakar parah menuju ke gelada. Tapi kebanyakan mereka terjatuh entah karena tewas ataupun terluka parah. Serangan ini pun dilakukan tanpa ada deklarasi perang sebelumnya, yang mengakibatkan 2.500 orang Amerika tewas, dan 1.200 orang terluka. Sedangkan, di pihak Jepang, kurang dari 100 pilot dan pelaut Jepang yang tewas. Peristiwa ini pun membuat warga Amerika amat terkejut. Mereka yang selama ini menentang agar negaranya tidak ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya, mereka semua kompak untuk terlibat langsung ke dalam Perang Dunia Kedua. Tapi sayangnya, pasukan Jepang yang telah menghancurkan Hawaii, tidak mendarat di pelabuhan Hawaii. Dan juga, mereka tidak menguasai atau merebut perharbor. Ya, mereka pun berhasil menenggalamkan sebagian armada Amerika, yaitu, hanya beberapa kapal perang yang sudah tua. Padahal, kapal induk lain yang akan menjadi kunci kemenangan di Perang Angkatan Laut. Dan, beruntungnya, tiga kapal induk yang berpangkalan di perharbor sedang tidak berada di sana. Semuanya sedang berada di lautan, dan ajaibnya, mereka tetap utuh. Lalu kemudian, Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt, telah bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya. Ketegangan antara kedua negara pun semakin memanas. Tapi siapa yang mengira pasukan pesawat Angkatan Laut Jepang akan mampu menyerang 5.000 km dari basis mereka di Jepang. Lalu, pada keesokan harinya, Presiden Roosevelt berpidato di depan Kongres. Dan hari itu, memang benar-benar sebuah infasi. Karena, di hari yang sama, Jepang pun menyerang koloni Inggris yakni Hong Kong. Dan kemudian, mereka membom pangkalan udara Amerika di Filipina dan mendarat di Semelanjung Bataan. Pasukan Jepang pun telah membangun pijakan yang kuat di China. Mereka menginvasi koloni Inggris, Burma, dan Malaya untuk mendapatkan hasil karet, serta koloni Belanda, yaitu Hindia Belanda, terutama di Sumatera, untuk mendapatkan sumber daya minyak. Dan Jepang pun mengancam India dan Australia. Beberapa bulan sebelumnya, mereka menuju koloni Perancis, yaitu Indochina. Setelah kekalan Perancis pada tahun 1940 oleh Jerman, rezim Pichi yang tak dapat menolak apapun pada sekutu Hitler, menyerahkan beberapa pangkalan udara dan laut kepada kekaisaran Jepang. Amerika pun membalas dengan memotong jaru suplai minyak ke Jepang, dan mereka pun membukukan aset-aset Jepang. Sangsi-sangsi ekonomi ini telah menorong Jepang dalam perang. Negara yang merupakan gugusan pulau dengan kelebihan populasi ini, apalagi kekurangan sumber daya alam, dengan cepat berkembang, mereka pun membutuhkan bahan baku untuk perang, dengan cara mencoba untuk menaklukkan negara yang mempunyai sumber daya alam. Dengan cara kekerasan militer, Jepang sendiri telah membangun angkatan lautnya, menjadi salah satu armada kedua terkuat di dunia, dengan dilengkapi tak kurang dari 10 kapal Hindu, serta dengan pesawat tempur yang sangat canggih di masanya itu. Contohnya seperti pesawat Zero yang terkenal hebat, mengungguli teknologi pesawat-pesawat sekutu, baik dalam hal kecepatan, kemampuan manuper, dan juga jangkauan. Dan ini ditambah lagi dengan jutaan tentara yang amat loyal dan setia kepada Sang Kaisar, yaitu Hirohito. Hirohito sendiri adalah Kaisar Jepang yang ke-124, seorang Kaisar yang sangat terpelajar. Ia belajar biologi dan kelautan di laboratorium pribadi di istananya. Bahkan Hirohito sendiri dianggap sebagai dewa yang hidup oleh rakyat Jepang itu sendiri. Aksi militernya pun didukung oleh kekuasaan dewanya. Di negara China, tentara kekaisaran telah melakukan pembantaian yang amat luar biasa. Contohnya seperti kasus Nanking pada tahun 1937. Saat itu 300 ribu warga China dibantai oleh tentara kekaisaran Jepang. Sebelum, pasukan Jepang bisa dengan bangga berparade di kota terarang di Baijing. Ya, Kaisar sendiri pun berkuasa. Tapi ia tidak memerintah. Kekuasaan negara sendiri ada di tangan Jenderal Tojo dan kelompok ultranasionalis. Mereka lah yang mengontrol negara Jepang melalui polisi lokal atau kempetai. Lalu, dengan pengeras suara, mereka menyiarkan deklarasi perang secara resmi terhadap negara Amerika Serikat. Inilah pidato dari Jenderal Tojo tersebut. Ya, guys. Pada cuplikan ini, para vil Jepang ini sedang berangkat dari Indochina. Dan dengan kepercayaan diri mereka yang tinggi, mereka sedang memburu dua kapal perang mirip Inggris yang akan berangkat untuk melindungi Singapura. Kapal yang mereka incar adalah kapal perang Repulse yang amat disegani sebagai salah satu kapal perang termodern pada saat itu dan kapal perang Friends of Wales kebangga Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Keduanya pun ditinggalan oleh Jepang tak kurang dari satu jam. Inilah hari yang menentukan akhir dari dominasi Inggris di lautan Asia. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, menelpon ke Washington. Ia mengatakan, Roosevelt berkata, Kita kini mengalami masalah yang sama. Dan ini adalah saat-saat yang ditunggu oleh Churchill selama dua tahun terakhir. Roosevelt ingin menunjukkan kepada para pemilihnya bahwa ia telah berbuat sebisanya untuk menjaga perdamaian. Perang yang sekarang terjadi telah menjadi perang dunia dan Churchill kini merasa lebih kuat karena mendapatkan sekutu yaitu Amerika Serikat yang akan melawan Jepang. Lalu dengan berapi-api, Churchill pun berpidato di depan Kongres bahwa ia akan menghukum Jepang dengan seberat-beratnya. Churchill pun sangat meremehkan musuhnya. Akibatnya, Hong Kong diserang oleh Jepang hanya dalam 17 hari dan dikuasai secara penuh. General Yamashita, yang dikenal sebagai Macan Malaya, mengirimkan teng-teng Jepang melalui hutan-hutan Malaya. Ia merebut Singapura, mutiara kerajaan Inggris, yaitu benteng yang sebelumnya tak dapat ditembus. Akibat kekalahan pasukan Inggris di Singapura, Yamashita membuat ratusan tawanan berbaris dalam susunan yang sempurna dan rafi. Hal ini dilakukan untuk mempermalukan para tawanan itu sendiri. General Yamashita pun diagung-agungkan dalam penyambutan sebagai seorang pahlawan dan kesatria. Ia pun memberikan hormat kepada petinggi Inggris untuk kebutuhan propaganda Jepang. General Yamashita ini sendiri akan digantung sebagai penjahat perang di tahun 1946 setelah Jepang menyerap. Di sisi lain, General McActor, komandan pasukan Amerika di Filipina yang nasibnya sekarang terkepung oleh Jepang, diperintahkan oleh Presiden Rezavers untuk kabur agar ia tidak dijadikan tawanan. Lalu saat ia tiba di Australia, ia berkata, Aku akan kembali. Kebanyakan prajurit bawahan McActor berhasil ditangkap dan menjadi tawanan oleh Jepang, yaitu 30.000 pasukan Amerika dengan helm tuanya ciri khas pasukan infanteri pada tahun 1917-an. Dan ini juga jumlah yang sama dengan pasukan Filipina itu sendiri. Mereka semua pun dipaksa untuk berangkat ke kem penahanan yang berjarak 100 km. Peristiwa ini dikenal sebagai barisan kematian bataan. Hanya dalam jangka waktu 5 bulan, pasukan Jepang menghancurkan pasukan sekutu di wilayah timur jauh dan berhasil menaklukkan setengah dari Pasifik. Teriakan Tenhoi Kabanzai atau panjang umur Sang Kaisar bergema di mana-mana di setiap negara-negara atau wilayah taklukkan mereka. Teriakan Banzai yang sangat besar selalu diserukan di seluruh penjuru kerajaan Jepang. Hal ini dilakukan untuk merayakan kemenangan Perang Kilat Persi Jepang ini. Berita kemenangan besar ini sampai ke Jenderal Tojo dan Sang Kaisar Hirohito yang berkenan tampil di depan publik bersama sang keluarganya. Pada masa ini Blok Poros memang sedang di atas angin. Kops Afrika yang dipimpin oleh Jenderal terkenal Erwin Rommel berhasil menuduki sebagian benua Afrika dan Timur Tengah. Lalu pasukan Wehmart dapat menuduki sepertiga bagian Rusia. dan di sisi lain Angkatan Laut Kerajaan Jepang mengendalikan sebagian besar wilayah Pasifik dan juga kapal-kapal Selajerman membawa Malapetaka di Lautan Atlantik. Ini semua adalah tahun keberuntungan bagi pasukan Blok Poros dan bagi pasukan Blok Sekutu ini adalah masa-masa genting oleh mereka. Di saat inilah mereka sedang mempersiapkan untuk mempertahankan negara mereka dari impansi Blok Sekutu dengan cara memperkuat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di negaranya demi membalas serangan-serangan yang telah dirancarkan oleh pihak Blok Poros. Oke guys inilah sekian konten dari gue mengenai tahun-tahun keberuntungan pihak Poros dan juga awal mula Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Untuk konten selanjutnya kita akan membahas bagaimana pasukan Sekutu mem-epik comeback-kan negara mereka untuk terus berjuang menekan serangan-serangan negara Blok Poros. Oke terima kasih sudah menonton video ini guys dan sampai jumpa di konten berikutnya See you next time again Jangan lupa subscribe ya Bye